Pemirsa persaingan, perolehan suara sementara, caleg DPD di wilayah Jawa Timur berlangsung sengit. Pasalnya dari 13 caleg DPD di Jatim, hanya akan ada 4 orang yang akan lolos ke Senayan. Beberapa caleg DPD pendatang baru pun nyatanya mampu mengungguli caleg pertahana. Baru-baru ini viral di media sosial, sosok caleg DPD Jawa Timur bernama Kondang Kusumaning Ayu dipilih masyarakat karena parasnya yang rupawan. Hal tersebut ternyata terbukti dari hasil perolehan suara sementara yang menempatkan Kondang berada di posisi kedua. Dari hasil real count sementara KPU tanggal 19 Februari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, ia mampu meraup 1,8 juta lebih suara. Dibandingkan dengan calon yang lain, usianya paling muda bahkan kiprahnya di dunia politik pun belum ada. Berlatar belakang pendidikan psikologi dan aktif sebagai pembina peternak di wilayah Pasurwan Grati, nyatanya menjadi modal awal ketertarikannya untuk terjun dalam politik praktis. Ia mengaku banyak didukung oleh peternak di Jawa Timur untuk membawa aspirasi mereka. Kondang pun mengaku hanya melibatkan keluarganya sebagai tim sesnya. Ia tidak menyangka bahwa perolehan suaranya bisa membawanya ke posisi empat besar sementara ini. Kalau menjawab tantangan otomatis bagaimana masyarakat bisa percaya sama saya. Karena saya juga tidak ada background politik, untungnya saja kan sistem pemilu saat ini sangat terbuka, jadi semua bisa mencalonkan diri, ya kan. Jadi saya mengambil kesahabatan itu untuk ikut andil di ranah politik. Berbeda dengan kondang Kusumaningayu, sosok petahanan Lanyala Mataliti, juga kembali dalam kontestasi politik tahun ini sebagai colek DPD wilayah Jawa Timur. Rekam jejaknya di dunia politik cukup diakui. Pada periode sebelumnya, Lanyala sempat menjabat sebagai ketua DPD RI. Selain itu, hingga kini ia merupakan ketua organisasi pemuda Pancasila. Hal ini tentu menjadi modal penting bagi sang petahana untuk kembali mencalonkan diri. Sementara ini, Lanyala masih memimpin di urutan pertama dengan perolehan suara 1,9 juta lebih. Saya masih punya tujuan yang membawa misi bangsa bahwa sekarang ini kita itu sudah meninggalkan Pancasila. Sudah meninggalkan Pancasila. Sehingga kita ini harus punya tujuan bagaimana caranya Pancasila itu betul-betul berdaulat. Menurut dosen komunikasi politik Universitas Negeri Yogyakarta, Fikri Dishajita, ada perbedaan karakteristik pemilih pada colek DPD. Rata-rata pemilih lebih melihat sosok yang memiliki karakteristik yang menonjol. Entah itu fisik atau ketokohannya. Hal ini umum terjadi karena pada colek DPD memang tidak berafiliasi parpol, sehingga cara mereka berkampanye tidak semasif colek DPR. Namun pemilih harusnya tidak lupa untuk melihat rekam jejak para calon DPD ini. Kita perlu untuk melihat rekam jejak dari calon anggota DPD. Karena peran DPD ini sebetulnya strategis sekali untuk mengawal suara daerah ke pusat, ke pemerintahan nasional seperti itu. Dan ini juga menjadi tugas berat bagi anggota DPD untuk meyakinkan bahwa saya datang bukan karena tampang, tapi saya datang membawa program-program yang bisa dilegislasi atau disahkan di tingkat pusat dan saya akan mengawal itu. Dari 13 colek DPD wilayah Jawa Timur yang ada, hanya 4 orang yang akan lolos ke Senayan. Hingga Senin siang, perolehan suara sementara, posisi pertama diraih oleh Lanyala Mataliti dengan perolehan suara 13,87 persen. Posisi kedua diisi oleh pendatang baru, Kondang Kusumaning Ayu sebesar 12,67 persen. Sementara urutan ketiga adalah Lia Istifahma yang merupakan keponakan Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa sebesar 12,5 persen. Dan di urutan keempat ada Agus Raharjo, mantan Ketua KPK dengan perolehan suara 11,55 persen. Hasil ini masih dinamis, mengingat proses rekapitulasi masih berlangsung. Masyarakat diimbau untuk tetap mengawal proses pemilu ini agar terhindar dari pelanggaran dan kecurangan. Kiah Clarissa, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.